Intro 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Jumat 28 Mei di auditorium kantor bupati setempat. Rahmadian Nover, asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Sesuai dengan peratuan berundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Rahmadian juga menjelaskan apa saja komponen dalam penilaian pada layanan publik yang harus dipenuhi, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sementara itu, Kabak Organisasi Setda Pasaman Barat Lenggu Aprianti menegaskan bahwa bagian organisasi akan memfasilitasi pendampingan kepada seluruh OPD dalam penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi semua komponen-komponen standar pelayanan. Selanjutnya, penilaian akan diverifikasi untuk melihat apakah pasaman barat patuh terhadap komponen-komponen standar pelayanan tersebut. Dari Simpang 4, reporter Disko Minpo Paspar melaporkan.